Menteri Sosial Tri Risma hari ini ramai disorot setelah memaksa penyandang disabilitas Tuna Rungu berbicara di depan publik. Aksi Risma itu terjadi pada 1 Desember kemarin saat peringatan Hari Disabilitas Internasional di kantor Kemensos. Saat itu Risma yang sedang di atas panggung bertanya kepada salah seorang penyandang disabilitas. Risma meminta penyandang disabilitas itu untuk berbicara apa yang ada di pikirannya. Karena itu kenapa ibu baksanya untuk bicara? Ibu baksanya supaya kita bisa maksimal memaksimalkan pemberian aturan kepada kita. Mulut, mata, telinga. Jadi, ibu tidak akan menggunakan bahasa risetan. Tapi, kalau kamu bisa bicara, maka ibu akan menggindai lagi. Tidak lama berselang, Stefanus, perwakilan dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia, Gerkatin menyampaikan protes kepada Risma. Menurut Stefanus, Tuna Rungu harus menggunakan alat bantu dengar, tapi tidak untuk dipaksa berbicara. Melalui penerjemah bahasa bicara isyarat, Stefanus kaget melihat Risma memaksa penyandang disabilitas Rungu bicara untuk berbicara. Terima kasih telah menonton!